Stefano Lilipali sulit balik ke Timnas Indonesia. Pemain Borneo FC, Stefano Lilipali, sepertinya masih memiliki peluang kecil untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia meski tampil apik di Liga 1, 2023-2024. Seperti yang diketahui, Stefano Lilipali tampil menggila bersama Borneo FC pada musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu seperti tak berhenti berkontribusi dalam gol-gol Borneo FC. Terakhir, Stefano Lilipali sanggup mengukir 2 asis dan 1 gol. Hal itu terjadi pada lagapakan ke-26 Liga 1, 2023-2024 saat Borneo FC menjamu Bayangkara FC, tanggal 26 Februari tahun 2024. Borneo FC mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0 atas Bayangkara FC. Catatan apik tersebut sekaligus membuat Stefano Lilipali selalu berkontribusi dalam 3 laga terakhir Borneo FC. Dari 3 laga tersebut, pemain bernomor punggung 14 itu mencatatkan 2 gol dan 5 asis. Secara total, Stefano Lilipali telah membuat 11 gol dan 16 asis di sepanjang Liga 1, 2023-2024 sejauh ini. Namun sayang, penampilan apik Stefano Lilipali tersebut sepertinya belum bisa membuatnya kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari satu pernyataan Sintai Yong pada bulan Desember tahun lalu. Kala itu, Sintai Yong tak memanggil Stefano Lilipali untuk Piala Asia 2023. Alasannya bukan karena penampilan sang pemain namun lebih ke stamina. Bahkan Sintai Yong sendiri sempat mengakui bahwa Stefano Lilipali memang bermain bagus di Liga. Hanya saja, pelatih asal Korea Selatan itu khawatir Stefano Lilipali bakal kelelahan bila menghadapi lawan yang lebih kuat. Stefano, Lilipali pemain yang sangat bagus di Liga, kata Sintai Yong di Hotel Le Maridin, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Saya lihat juga performanya dia sangat bagus. Tapi kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ujarnya. Sementara itu, Stefano Lilipali terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada bulan September tahun 2023. Teatnya yakni saat timnas Indonesia menjamu Turkmenistan. Pada kesempatan itu, Stefano Lilipali turun sebagai pemain pengganti dan hanya mendapatkan menit bermain selama 19 menit. Terkat hasil, timnas Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!